Tahnihan hari ini tadi gimana? Iya, keahlilan ini kan keahlilan hari ketiga, jadi hari terakhir. Jadi kalau menurut keadat-keadat Padang itu nggak ada istilah tujuh hari. Kalau kita kan biasanya tujuh hari, jadi kalau menurut keadat istilah Padang itu hanya tiga hari, nanti hari ketujuhnya lagi baru. Jadi besok udah nggak ada, sampai nanti hari ketujuh baru kita ngadakan tujuh harian. Jadi ini adalah keahlilan terakhir. Hari ketiga ya? Hari ketiga. Jadi hadirin siap aja tadi Pak? Ya banyak masih. Keluarga besar, keluarga besar dari Bibi. Kalau keluarga besar itu juga ada, tapi beberapa juga memutuskan nggak datang karena hujan ya tadi. Jadi banyak juga yang nggak datang. Tapi nanti insya Allah di hari ketujuh, tujuh hari nanti banyak tahu. Saya mungkin juga nggak tahu di sini atau saya mengadakan acara juga di rumah sendiri. Tapi belum pasti gitu ya. Saya lagi koordinasi juga sama keluarga besar, apakah kita mengadakan tujuh harinya bersamaan dengan ini atau kita sendiri-sendiri. Itu aja. Karena saya kan punya keluarga besar juga ya, Pak Nesra juga kan kecilnya juga di rumah saya. Jadi di kompleks saya itu juga RT-nya yang menanyakan gitu untuk mengadakan tahlilan yang tujuh hari. Tapi belum pasti sih. Nanti saya kabarin. Mungkin sampai dengan saat ini nih masih banyak sekali mungkin para sahabat dan warga sekitar mungkin yang mengunjungi makam ya, Pak? Iya. Bagaimana? Iya. Saya syukur Alhamdulillah ya, subhanallah kalau masyarakat dan teman-teman artis dan kawan-kawan Vanessa masih datang ke pemakaman, memberikan doa, memberikan turut belas sukawanya. Itu saya bersyukur sekali gitu, karena berarti Vanessa dan Bibi itu dicintai banyak orang, disukai banyak orang, dan sangat bersimpati juga pada almarhum dan almarhumnya dengan kejadian ini. Saya sangat bersyukur juga gitu ya, subhanallah. Kondisinya tinggal pemulihan setelah operasi di pelipisnya, itu tiga jahitan, nanti tinggal pemulihan aja. Kita doakan aja sama-sama untuk gala ya. Tapi saya juga mohon untuk rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media semua, jangan dieksploitasi anak kami, jangan kalau nanti misalnya ada di sini, tolong hindari dengan kamera. Saya mohon itu aja gitu, saya tidak ingin anak ini jadi sorotan kamera, media. Saya minta mohon teman-teman kawan-kawan mengerti untuk anak itu masih belum mengerti apa-apa gitu. Saya jadi sama keluarga juga tadi sudah bicara untuk jangan sampai gala ini jadi eksploitasi di media. Sumpah juga di media sosial kemarin ada yang bilang bahwa gala dijadikan konten beberapa orang. Nah itu dia, itu yang barusan saya ada relevansinya yang saya bilang tadi, saya tidak berkenan untuk hal itu dan saya sangat-sangat keberatan gitu ya. Apalagi mukanya tidak di-brur, aduh saya juga nanti ini akan kita bicarakan secara serius ya dengan pihak keluarga. Saya tidak mau sekali itu, saya sangat-sangat keberatan sekali dengan pihak-pihak yang memanfaatkan anak di bawah umur itu ya, gala, tidak tahu apa-apa gitu ya. Apa rencana untuk balik gala sendiri katanya? Tadi adiknya Bibi ataupun saya pagi gitu. Terus dari sana dia minta KTP, KTP saya untuk mengurus satu dokumen ke sana, terus saya tanyakan benar. Jadi akan balik ke Jakarta itu besok, tapi jamnya saya tidak tahu kapan. Nanti kita informasinya nanti saya kabarin lagi. Untuk Mbak Siska sendiri, Kukumbalu atau masih di sana? Saya belum tahu kabarnya untuk Mbak Siska ya, yang pasti gala besok. Saya nggak tahu jamnya pesawatnya, nggak tahu, saya belum tahu. Kalau rencananya naik pesawat? Iya, naik pesawat. Baliknya langsung ke Rumah Duka apa mau ke makam dulu Pak rencananya? Ke rumah, ke sini, ke sini dulu ya. Saya nggak dibawa kemana-mana dulu lah, kasihan ya. Masih kondisinya masih pemulihan. Jadi biar aja di sini istirahat dulu. Nanti saya sampai membaik, mungkin baru saya akan bawa gala ke makam. Tapi kondisinya masih sepananya atau sepeda apa? Iya kan gala kan memang belum bisa bicara ini ya. Baru papi, mami gitu. Baru hanya melihat orang-orang di sekitar yang dia sering lihat ya. Ya saya, mungkin mamanya, terus adik-adiknya juga, adik-adiknya bibi itu aja. Jadi kemarin adiknya bibi ke sana, dia lebih comfortable. Karena sebelumnya kan dia nggak asingnya orang-orangnya siapa ini. Jadi lebih jadi rewel. Tapi adiknya bibi ke sana, itu dia lebih ceria. Dia tahu ada orang-orang yang selama ini merawat dia. Oke, mengenai ke pengasuhan anak nanti seperti apa? Gimana? Pengasuhan diri, ya diurus bersama ya. Diurus bersama saya sih juga, pengen juga kalau misalnya memang ini diurus semuanya sama saya juga boleh. Karena saya juga nggak punya anak lelaki ya. Saya punya cucu lelaki-lelaki senang juga kalau misalnya memang saya berawat. Tapi kan mungkin dari pihak apelaga bibi juga pingin gitu kan. Ya mungkin kita bagi-bagi waktu aja untuk gala. Nanti gimana mungkin seminggu di sini atau seminggu di saya gitu. Gampang lah kalau itu nanti teknisnya kita bicarakan. Nah Pak, besok untuk sopir sendiri kan matanya ada BHP Pak di kepolisian. Dan juga kan lembara ada rekaman dia tuh. Bikin insensory ya ke saat kejadian itu gimana Pak? Ya, seperti jawaban-jawaban saya sebelumnya. Saya serahkan proses hukumnya kepada pihak kepolisian. Jadi saya hanya menunggu aja biarkan hukum berjalan untuk drivernya yang membawa kendaraan sampai mengalami kecelakaan tersebut. Biar nanti hukum yang kepolisian lah yang memprosesnya. Kita keluarga nunggu aja lah. Tapi kabarnya, jadi sudah mengaku ya kalau sambil main HP juga langsung mengembarai? Saya belum tahu. Oh belum. Belum tahu mbak. Iya, belum tahu. Tapi kenyataannya sih memang begitu ya. Saya juga lihat kan di itunya ya banyak ya. Udah tersebar di medsos. Kecepatannya sangat tinggi sekali. Dia main handphone. Aduh, ya kecewa banget lah. Kecewa ya. Merinding saya. Serem melihat itunya. Si kodometernya ya. Sampai. Udah. Nggak ngebayangin gitu ya. Jelas aja sampai mobilnya itu sampai rinsek. Itu ya dengan kecepatan seperti itu. Ya pastilah. Apa yang ingin bapak sampaikan ke jodinya? Aduh, saya gimana ya. Untuk ke jodinya. Nggak ada, saya belum bisa jawab. Apanya mbak ya untuk ke jodinya. Biarlah nanti proses hukumnya yang nanti dia akan dapatkan. Nanti polisi akan memberikan hukuman atau segala-galanya nanti pengadilan yang ini. Kalau saya sudah kecewa banget ya. Tapi untuk mengatakan sesuatu ke jodi ya udah musibah ya mau diapakan ya. Saya udah ikhlasin aja lah. Memang udah kejadiannya seperti ini. Udah komunikasi dengan keluarga jodi mungkin? Oh enggak, enggak, enggak. Atau dari pihak sana menghubungi? Enggak, enggak. Enggak menghubungi saya. Saya lagi enggak kefokus ke situ ya. Saya lagi kefokus ke gala aja dulu. Enggak kefokus ke jodinya. Biar itu nanti proses hukumnya berjalan. Nanti saya tinggal terima aja nanti hasilnya. Dokumen-dokumen tadi yang udah diurus apa aja Pak? Yang buat ke pulangan gala? Ya tadi sih adiknya Bibi cuma diminta KTP saya aja. Tapi saya bilang nanti kalau perlu dokumen apapun ya mengenai PANESA, entah akde kelahirannya, KAKA, atau apapun ya nanti saya siapkan gitu. Karena dokumen PANESA kan ada sama saya juga ya kan. Ada akdenya, apa-apa yang pihak kepolisian butuhkan nanti saya siapkan. Mengenai asuransi yang kabarnya diurus sama jodi, Bapak sudah dengar mungkin atau seperti apa? Tidak, saya untuk asuransi saya enggak ikut campur. Saya enggak tahu nanti semuanya akan saya komunikasikan juga dengan keluarganya Bibi nanti untuk asuransi. Lalu mungkin ada beberapa bisnis PANESA dan Bibi mungkin akan dialihkan ke siapannya Pak? Ya mungkin diteruskan ya sama keluarganya Bibi, adiknya ya. Kalau saya kan memang tidak tahu menau ya bisnisnya Bibi dan PANESA gitu. Karena memang saya enggak langsung terlibat gitu. Tapi kalau pertanyaannya seperti itu mungkin dari adiknya Bibi kali ya, yang akan meneruskan gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sehat-sehat ya Pak. Amin, terima kasih.